Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Al-Wiyasigraf Jangan lupa untuk semua Share, subscribe Dan juga like video-video yang ada di CRTV Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya Bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, 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 Al-Fakir Al-Fakir, 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 Al-Fakir Wa ashahadu anna Sayyidana Muhammadan Aduhu wa rasuluh Al-lazhi aqama manara al-islami Ba'da dusun Allahumma salib wa salim wa barik Al-Fakir, 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 Al-Fakir Al-Fakir, 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 Al-Fakir Al-Fakir, Al-Fakir, Al-Fakir Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur Al-Fakir, Al-Fakir, Al-Fakir Sehingga dengan ni'mat-ni'mat itulah Alhamdulillah pada siang hari ini Kita masih dapat melaksanakan Salah satu tugas dan kewajiban kita Sebagai hamba Allah Seorang Muslim Yaitu untuk melaksanakan Solat Jumat berjamaah Salawat Ma'asalam Marilah sama-sama kita hantarkan kepada junjungan kita Baginda Nabi kita Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Ma'asyiral Muslimin Sidang Jum'a Rahimakumullah Terlebih dahulu Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan Dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah Dan menjauhi segala larangan-larangannya Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal sore yang nyata Sebagai pembuktian kebenaran iman Sebab segala perbuatan dan amal manusia Baik ataupun buruknya Merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah SWT Ma'asyiral Muslimin Sidang Jum'a Rahimakumullah Ibn Qayyim telah menceritakan tentang hadis Yang menyelamatkan diri kita Dari siksa alam kubur Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Madari Dari Abdul Rahman bin Sumarah Dari Abdul Rahman bin Samurah Berkata Rasulullah S.A.W. keluar kepada kami ketika kami berada di Serambi Mekah Di Serambi Masjid di Madinah Kemudian beliau berdiri seraya bersabda Tadi malam Aku melihat suatu keanehan Dimana seorang lelaki dari umatku Didatangi malaikat maut Untuk mencabut rohnya Kemudian baktinya kepada orang tuanya datang Hingga malaikat maut kembali lagi Kemudian aku melihat seorang lelaki dari umatku juga Yang telah ditipu daya oleh syaitan Kemudian dengan jikirnya kepada Allah S.W.T. datang Hingga syaitan-syaitan itu lari Juga seorang lelaki dari umatku Yang telah dikepung oleh malaikat azab Lalu solatnya datang Hingga solat itu menahannya Dari tangan-tangan malaikat azab Seorang dari umatku juga yang telah kehausan Setiap merangkak ke suatu telaga tertolaklah ia Maka puasa Ramadannya datang Dan memberi minum Dengan sepuas-puasnya Dan aku melihat seorang dari kalangan nabi duduk Tertatah-tatah Setiap ia duduk di cegahnya Hingga datanglah mandinya junub Lalu ia mengangkat tangannya dan mendudukkannya di dekatku Kemudian aku melihat juga seorang lelaki Dari umatku yang dikelilingi dengan kegelapan Dari bawah ke atas Dari kanan ke kiri Muka dan belakangnya Ia ragu-ragu Kemudian datanglah hajiknya Datanglah umrohnya Yang mengeluarkan dirinya Dari kegelapan Dan dimasukkannya dalam cahaya Juga aku melihat seseorang dari umatku Yang dikepung oleh api Kemudian datanglah sodakohnya Hingga membatasi antara dirinya Dengan api Dan melindungi kepadanya Juga aku melihat seseorang yang berbicara Dengan orang mu'min Tetapi mereka tidak menjawabnya Kemudian datanglah silaturrahmi Hingga mereka berbicara dengannya Tersenyum dan berjabat tangan Dan aku juga melihat seseorang lelaki Yang telah dikelilingi Jabaniyah Yang kemudian Datanglah amar ma'ruf Dan nahi mungkarnya Yang mengambil dari tangannya Kemudian diberikan kepada malaikat rahmat Juga aku melihat seseorang yang berlutut Di atas kendaraannya Antara dia dengan Allah Tertutup oleh hijab Kemudian datang akhlaknya Yang baik Dan memasukkannya Menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian aku melihat orang Yang bukunya Telah ke tangan kirinya Lalu takutnya kepada Allah Merubahnya menuju kepada tangan kanannya Dan aku juga melihat seseorang Yang timbangannya sangat ringan sekali Kemudian anaknya yang mati Di waktu masih kecil Memberikan timbangannya menjadi berat Juga aku melihat seseorang yang duduk di tepi jurang Neraka Kemudian harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Datang Menghindarkan dirinya Pergi Dari tempat itu Dan aku juga melihat seseorang lelaki Yang berenang di api neraka Kemudian datang padanya air mata Yang menangis karena takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyelamatkan dirinya Aku melihat juga seseorang Yang berdiri di atas sirot Dalam keadaan bergoyang Seperti Pohon yang ditiup oleh angin Kemudian datanglah Baik sangkanya Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga ia menjadi tegak kembali Lalu ia pergi Dan di sirot itu juga aku melihat Seseorang yang merangkap Dan tergantung Berganti-ganti Kemudian solatnya datang Memijakan telapak kakinya Hingga ia bisa berjalan lagi Juga aku melihat seseorang Yang telah berada di ambang pintu syurga Tetapi pintu itu lalu tertutup Untuk dirinya Maka datanglah Sahadatainya Lalu pintu itu terbuka kembali Dan masuklah ia ke dalamnya Demikianlah Di antara beberapa faktor Yang bisa menyelamatkan diri kita Dari siksa adab kubur Yaitu amalan-amalan Yang baik Sebagai mana tersebut Yang disebutkan di dalam hadis ini Amalan-amalan itu bisa menjadi penolong Terhadap diri kita semua Apa masih bisa diperoleh Oleh orang yang sudah meninggal dunia Telah diterangkan Bahwa manusia hidup di dunia ini Bagaikan musyapir Yang dalam waktu singkat Ia akan pulang ke tempat asalnya Karena itu Selama manusia diberikan kesempatan hidup di dunia Ia diberikan kesempatan untuk mencari bekal Dengan sebanyak-banyaknya Dalam rangka menuju Ke alam yang kekal abadi Yaitu alam barja Dan alam akhirat berikutnya Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Masih bisa mencari amal dengan sebanyak-banyaknya Jika kita semua manusia Sudah dipanggil oleh Allah SWT Maka terputuslah segala amal perbuatan kita semua Setelah manusia meninggal dunia Maka putus semua kesempatan untuk mencari amal Kebaikan selagi kita masih hidup Dan putuslah segala kesempatan untuk berbuat baik Amal yang putus hingga saat itu Yaitu saat manusia meninggal dunia Melainkan yang masih setia mengantarkan kita Ke alam barja dan alam berikutnya Ada tiga perkara Dalam hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis Yang diriwakan oleh Imam Abu Daud Imam Muslim dan Imam Ahmad Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Bismillahirrahmanirrahim Apabila anak Adam Apabila kita semua Telah meninggal dunia Maka terputuslah Segala amal perbuatan kita Selagi kita masih hidup Kita masih bisa melaksanakan ibadah Baik itu sholat Ketika sudah tiada Maka kita tidak lagi bisa melaksanakannya Selagi kita masih hidup Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ketika kita telah tiada Maka kita tidak mampu lagi Untuk melaksanakannya Selagi kita masih hidup Kita bisa mengaji Berjariah Berimpak Bersodata Maka ketika kita sudah dipanggil oleh Allah SWT Maka semuanya Tidak bisa kita akan laksanakan lagi Kecuali ada tiga perkara Yang terus mengikuti kita semua Sampai ke alam akhirat Apa diantaranya Sodakotin jariyatin Sodakoh jariyah Yang merasa kita tidak begitu besar Untuk mengeluarkan sodakoh jariyah Justru sesungguhnya Itulah yang terasa mengantarkan dan menemani kita Sampai ke alam barzah dan alam akhirat Sodakotin jariyatin Yang kedua Yang kedua adalah Ilmu yang bermanfaat Kita mampu untuk mengajarkan anak-anak kita Kita mampu mengajarkan kepada orang lain Menyampaikan Ayat demi ayat Mengajarkan Al-Quran Selagi kita bisa mengajarkannya Ketika itu bermanfaat Maka akan terus Menemani kita Ke alam barzah dan alam akhirat Dan yang ketiga adalah Waladin salihin yada'udah Yaitu anak yang soleh Anak yang senantiasa berbakti Kepada kedua orang tuanya Ketika kita sudah meninggal dunia Sekalipun kita sudah di alam kubur Bertahun-tahun di alam kubur Maka anak senantiasa Mendoakan kita Maka tidak ada hijab Di antaranya Untuk menyampaikan doanya Kepada kedua orang tuanya Ma'asyirul muslimin Sidang jum'ar rahimakumullah Demikianlah hutbah singkat kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Buat kita bersama Dan marilah kita mohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa Kita diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya Diberikan kekuatan iman wal islam Diberikan kekuatan sehat wal afiat Sehingga kita bisa melaksanakan Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah senantiasa Meriduai kita semua Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Dalam keadaan Dan khusnul khatimah Amin ya rabbal alameen Barakallahu li wa lakum Bilqur'an al-azim Wanapa'ani wa iyaikum bimafihi Min al-ayati wa zikri al-hakim Wa taqabbala minni wa minkum Tilawatahu Innahu huwa Al-Ghufurur r-raheem Allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa sallim Ala sayyidah wa sallim Makhir wa wa'ala ala sayyidah wa sallim Allahumma salli wa sallim Alhamdulillahi hamdan kasirun kamar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati